Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Z dan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat Asinan buah salak Pasti tau kan Karena salak itu gak kenal musim ya Setiap waktu ada salak Setiap waktu musim salak Jadi enaknya panas-panas gini Karena cuaca udah mulai panas lagi Kita buat yang seger-seger ya Mau tau cara dan gimana resepnya Tonton terus videonya sampai selesai Tapi jangan lupa subscribe Untuk dapat notifikasi video-video baru dari kami yang lainnya Nah ini dia Bahan-bahan untuk membuat asinan buah salak Ini ada 1,4 kg buah salak Sudah dicuci bersih Kemudian ada 5 buah cabai merah keriting Terus ada cabai rawit Kira-kira 10 ya Kalau untuk pedas ini disesuaikan aja ya Kalau gak suka pedas boleh dikurang cabainya Terus asam jawa sekitar 4 mata Ini nanti kita kasih air ya Dan diambil airnya aja Kemudian ada 5 sendok makan gula pasir Lalu sedikit garam Ya kira-kira setengah sendok teh aja Nanti udah cukup Dan 1 gelas air Sekarang kita akan mulai ke cara pembuatannya Pertama kita tuang 4 sendok makan air Boleh pakai air panas Boleh pakai air dingin ya Kedalam mangkok berisi asam ini Nanti kita plenet-plenet aja pakai tangan ya Dan kita ambil airnya Ini kita rendam dulu Biar nanti gampang Kemudian Sekarang kita akan ulek cabai-cabainya Jadi karena aku suka pedas Jadi ini aku bikin sedikit pedas Kalau teman-teman mau yang lebih pedas lagi Silahkan beritambah cabai rawitnya ya Kita ulek Kalau kalian buat dalam jumlah yang banyak Ya boleh di blender Tapi karena ini jumlahnya dikit Jadi aku ulek aja Nah kalau mau bikin yang agak kasar Gini aja udah cukup ya Tapi ini aku pengen haluskan Nah kemudian tambahkan dengan sedikit garam dulu Lalu di ulek lagi sampai benar-benar halus ya Nah ini udah cukup sepertinya Dan kita sisihkan dulu Sekarang kita akan mulai masak bumbunya Tuang 1 gelas air ke dalam panci Tambahkan dengan gula pasirnya Kemudian bumbu yang dihaluskan tadi Lalu tambahkan air asamnya Ini aku pakai 4 sendok makan ya Kalau teman-teman gak ada asam Boleh diganti dengan jeruk nipis Ataupun jeruk lemon yang diperas airnya aja boleh ya Nah ini kita akan masak ya Kita rebus Sampai nanti airnya itu menyusut Kemudian tambahkan sedikit garam lagi Dan dimasak lagi sampai mateng ya Cabek-cabeknya ini Pokoknya airnya sangat berkurang ya Nah seperti ini Ini airnya sudah bersedikit menyusut Dan cabeknya sudah mateng Kemudian kita matikan apinya Dan ini didinginkan dulu ya Baru nanti disiram ke atas biji salaknya Sambil nunggu rebusan cabek dan gula tadi dingin Sekarang kita akan potong-potong biji salak dulu Karena bijinya akan kita buang ya Jadi gak dipakai bijinya Mau dipotong model apa aja silahkan Kalau disini cuma ada yang aku belah dua Dan ada yang aku belah empat Nah gini ya Lakukan sampai selesai ya Dan untuk salak boleh pakai salak apa aja Tapi disini aku pakai Aku disini pakai salak pondoh Kalau gak pakai salak pondoh juga silahkan Tapi kalau salak pondoh itu Biasanya rasanya dijamin manis ya Nah seperti ini hasilnya ya Nah setelah bumbu ini benar-benar dingin Sekarang baru kita akan tuang ke atas biji salak tadi Eh maaf buah salak ya Daging buah salak Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam kulkas Kurang lebih satu sampai dua jam Atau bahkan kalau kita nikmatinya keesokan harinya itu Malah akan lebih enak lagi ya Jadi ini akan aku simpan di kulkas selama dua jam aja Jadi dua jam aja cukup Setelah dua jam kemudian Ini hasilnya guys Salaknya sudah dingin Kemudian bumbunya juga sudah meresap ke dalam salak Kita coba Ini cocok banget Diminum saat udara panas Coba lagi Top-narkotop deh pokoknya Tidak bisa berhenti guys Makannya tidak cukup satu suap Sebab kalau sudah ditaruh di kulkas itu Nanti jadi cair lagi ya gulanya Jadi kuahnya semakin bertambah banyak Pedas, manis, asin, nyatu Nah itu resep dari saya ya Silahkan kalian coba Jangan lupa untuk selalu subscribe Like, share, dan komen Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sampai jumpa